Halo guys, selamat datang di channel Semua Bisa Kali ini kita akan bahas bagaimana cara top up saldo dana melalui aplikasi Living by Mandiri guys, bagaimana caranya tonton video ini sampai selesai guys ya Nah yang pertama, kita kembali ke menu dari aplikasi dana, disini saldo kita adalah 39.800 guys ya, kemudian kita klik pada profil kita guys nah ini adalah nama profil kita dan juga nomor hp kita di dana guys ya, jadi di ingat-ingat nama dan nomor hpnya guys nanti nomor inilah yang akan kita inputkan di aplikasi Living guys jadi yang di input bisa nomor kita atau nomor target tujuan guys ya bisa teman kalian guys kemudian kita kembali ke aplikasi Living by Mandiri guys ya setelah login di aplikasi Living by Mandiri kalian langsung aja pilih menu top up guys yang warna hijau, nomor 3 klik top up kemudian langsung kalian pilih menu e-wallet nomor 2 dari kiri guys e-wallet nah disini akan ada menu dana top up guys ya dengan kode 8 9 5 0 8 ingat-ingat 8 9 5 0 8 kita klik dana top up nah kemudian kita masukkan nomor virtual account guys ya dengan kode utama tadi adalah 8 9 5 0 8 diikuti dengan nomor hp tujuan kalian masing-masing guys disini saya masukkan nomor hp saya klik selesai setelah itu klik lanjutkan ya guys ya nah kemudian disini kita bisa mengklik yang ada di menu 50.100.000 atau bisa ketik manual di nominal ini guys nah nominal minimalnya adalah sebesar 20.500 guys ya nanti yang akan masuk hanya 20.000 yang 500 itu adalah biaya admin guys klik selesai kemudian pastikan saldo living kan cukup guys ya kalau sudah klik lanjutkan nah disini ada konfirmasi top up guys kita lihat detail dulu guys ya nah disini akan ada nomor VA kita dengan nomor hp tersebut kemudian ada nama dananya guys disini nama dananya sudah sama guys ya ini sudah benar kalau sudah benar maka kita langsung aja pilih lanjut top up sebesar 20.500 guys nah kemudian masukkan pin living mandiri kalian masing-masing guys ya nah kalau sudah tinggal kita tunggu aja guys nah disini tulisannya top up berhasil guys dan kemudian kita lihat di notifikasi sudah ada saldo masuk sebesar 20.500 tetapi dikenai biaya sebesar 500 rupiah guys ya kemudian kita kembali aja ke aplikasi dana guys tadi saldo kita adalah 39.800 kita cek lagi sekarang menjadi 59.800 guys ya kita juga bisa klik di menu riwayat disini di bawah nah disini kita klik yang paling atas yang ada isi saldo nya ini guys nah ini ada keterangan bahwa total bayarnya adalah 20.500 dikenakan biaya admin 500 jadi total saldo yang masuk adalah 20.000 rupiah guys ya oke jika video ini bermanfaat jangan lupa klik like dan share ke teman kalian yang membutuhkan atau jika ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar guys dan jangan lupa untuk klik subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya terima kasih selamat menikmati Terima kasih.